Pemirsa produksi pangan padi di Kabupaten Moro Jambi tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya dimana sebelumnya dari 2,9 ton dan saat ini menjadi 4,6 ton per hektare setiap kali panennya Di wilayah Kabupaten Moro Jambi terdata 3 kecamatan penghasil produksi padi terbanyak yakni kecamatan Kumpe Ulu, Kumpe Ilir dan Jambi luar kota Produksi pangan padi di Moro Jambi tahun 2021 ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana sebelumnya dari 2,9 ton saat ini menjadi 4,6 ton per hektare setiap kali panennya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Moro Jambi, Zulkarnain mengatakan meskipun produksi padi di Moro Jambi meningkat namun masih banyak masyarakat Moro Jambi membeli beras yang didatangkan dari luar daerah Yang mana pada tahun lalu masyarakat yang masih melakukan pembelian beras dari luar daerah di angka ratusan miliar Dirinya juga menambahkan bahwa dalam mengantisipasi hal ini pihaknya telah menyiapkan 11 bahan pokok strategis yang akan dikawal oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Moro Jambi untuk masyarakat Ini kan dulu kan cuma 2,9 ton, ini jadi 4,6 ton Kita kumpah, jangan lupa kumpah, kumpah, ulu, tiga persamaan Sebenarnya enam, tapi yang lain itu macam Kamar Rajo kan, tidak ada begitu banyak Cuma kita tetap masih mendatang dari luar Jadi saya kemarin datangnya, mungkin hampir 100 miliaran gitu Ini masih beli beras Dirinya berharap kedepannya masyarakat Moro Jambi dapat mengonsumsi produk lokal Agar mendorong masyarakat Moro Jambi dalam meningkatkan produksi pertanian Seperti padi, sayuran, dan buah-buahan Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan